Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dekan-dekan guru agama yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia Pada hari ini saya dengan kelas 8A yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng Yang soleh dan soleh Akan mempelajari materi tentang kejujuran dan keadilan Dengan memakai mode pembelajaran yang namanya snowball throwing Snow itu saju, bola itu bola, throwing itu melempar Artinya melempar bola saju Tapi karena sajunya tidak ada dalam latihan saju disini Diganti dengan melempar bola kertas Moda dalam mode pembelajaran snowball throwing adalah Yang pertama dukung paket Kemudian yang kedua nanti peserta diri Tiap-tiap peserta diri menyediakan satu lembar kertas ini Untuk melihat kewijau tentang penerapan mode pembelajaran snowball throwing Di kelas 8A semester 1 tahun pelajaran 2019-2020 SMP Negeri 19 Kota Tasimulaya Mari kita ikuti proses pembelajarannya Baik sekarang perintah yang pertama adalah tentang literasi Artinya kita dibiasakan untuk membaca Ya salah satunya adalah aspek literasi adalah membaca Sekarang buka halaman 41 sampai halaman 49 Mengenai materi kejujuran dan keadilan Silahkan baca selama 15 menit Halaman 41 sampai 49 Ya silahkan dibaca Bukunya Tentang jujur dan adil Baik langkah berikutnya adalah Kalian tiap orang menyediakan kertas satu lembar seperti ini Ya silahkan hanya satu lembar jangan dua lembar Silahkan disobek dari buku masing-masing Kertas satu lembar Kertas satu lembar Cukup satu lembar saja Jangan dua lembar Setelah kertas satu lembar Disediakan silahkan tulis nama masing-masing Tulis nama masing-masing Di pojok kanan atau kiri atau tengah paling atas Tulis nama masing-masing Tulis nama masing-masing Silahkan Baik sekarang Tiap-tiap orang membuat tiga pertanyaan Ditulis di kertas itu Tiga pertanyaan Tanpa jawaban Ya tiga pertanyaan Tanpa jawaban Tiap-tiap orang Saya akan atur Supaya Ya sir Dengan raup tentang jujur Pertanyaannya buat tiga pertanyaan Melibatkan tentu melibatkan kata tanya Seperti yang dulu kita pernah pelajari ya Mau apa Mengapa Siapa Dimana Berapa Tuliskan Silahkan Jujur Adil Tentang kejujuran Keadilan Kejujuran Keadilan Jujur Adil Tentang jujur Adil Jujur Adil Dan jujur Silahkan Membuat pertanyaan Dimulai dari sekarang Sekali lagi Pertanyaannya saja Melibatkan kata tanya Ini adalah suasana Anak-anak sedang membuat Tiga pertanyaan Tentang jujur Dan Adil Nah ini sudah ada yang mulai Penipatan kata tanya ya Jangan lupa Nah ini sedang mulai Nah silahkan Berikutnya adalah Kertas yang sudah ada Atau ditulis tiga soal Masing-masing iswa itu Coba buat Bola kertas seperti ini Dibulatkan Silahkan Seperti saya ini nih Dibulatkan Ya Coba diperlihatkan Diperlihatkan saya Kayak gini Yuk silahkan Dibulatkan dulu Ya Mana lihat Sampai bulat Lihat Ica Siti Perlihatkan Ya Kayak bulat seperti ini nih Ya Perlihatkan Perlihatkan Arif Penarif Nah Suwana Dibulatkan Ya Sekarang kita Throwingnya melempar Jadi bola kertas itu Yang ini Dilempar Tapi supaya teratur Lemparannya Saya tentukan Siap Ke siapa Melemparnya masing-masing Contoh Yasir Melempar ke Apa tadi Putra Putra Kemudian Raup ke Raup ke Keraihan Kemudian Galih ke siapa tadi Jadi galih Lempar ke topi Kemudian Rama ke Jadi semuanya Jadi melempar ini Tidak Sembarang lempar Jadi sesuai dengan Pasangannya masing-masing Langkah berikutnya adalah Kertas itu dipegang Pake Dipegang oleh tangan kanan Silahkan berdiri Sama-sama semuanya berdiri Ya Dalam Hitungan tiga Nanti Dilemparan pasangannya Masing-masing Yang menerima lemparan Dibuka Setelah dibuka Dibawah pertanyaan Tulis nama kamu Dan langsung jawab Berdasarkan Pada buku teks Sekali lagi Setelah dilempar Ambil lemparannya Ambil kertasnya masing-masing Buka Tulis nama kamu Dibawah pertanyaan Dan jawab pertanyaan tersebut Berdasarkan buku teks Masing-masing Satu Dua Eh Minta dulu Sat Satu Dua Tiga Silahkan 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 Dibuka 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 Silahkan Dibuka Langsung Dijawab Langsung Dijawab Langsung Langsung Dijawab Bukuteh 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 Silahkan Cek 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 Cari Cek Cek Langsung Jawab Langsung Ya silahkan Dijawab berdasarkan buku teks Ya sekarang menjawab Cari cari Ini adalah Suasana anak-anak Sedang Menjawab pertanyaan Yang dilempar dari kawannya tadi Tiga pertanyaan Menjawab pertanyaan dengan melihat Buku teks Ada pertanyaan tentang jujur dan ada pertanyaan tentang adil Silahkan Ya ini sedang mencari jawaban Langkah berikutnya adalah Kertas yang sudah kamu isi Sekarang dibuat Seperti bola kertas lagi Silahkan dibuat bola kertas lagi Kemudian nanti dikembalikan Kepada masing-masing pemilik Yang menerima Bola kertas pemilik masing-masing Nanti mengoleksi jawaban dari temannya Dari pasangannya Karena tiga soal Satu soal nilainya 30 Berarti kalau tiga soal tersebut Betul semua nilainya berapa 90 Sekarang silahkan semuanya berdiri Berdiri semuanya Nah Dalam hitungan tiga Kembalikan bola kertas Ke pemilik kertas Satu Dua Tiga Silahkan Silahkan ambil Silahkan Ini sebenarnya siapa nih Ini Ambil silahkan Langsung Koleksi Langsung koleksi Langsung Cari 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 Langsung koreksi Langsung koreksi Langsung koreksi Langsung dikoreksi Kalau salah ya salah Peserta didik Sedang mengoreksi Jawaban dari temannya Jadi peserta didik Dilatih Ataupun dicoba Untuk menjadi guru Semacam menjadi guru Menilai Menilai Jawaban dari temannya Yang tadi telah diisi Ini suasana Peserta didik Silahkan Tulis skornya Kalau betul semua 90 Kalau betul 2 60 Ini suasana Peserta didik Sedang menilai Berapa ini Betul 3 Bacu 90 Epa betul berapa Iya Bacu 90 Putra betul berapa Ata 90 90 Saya akan tulis 90 90 Silahkan Skornya tulis 90 Tulis Skornya tulis Disana Skornya Saya akan mengecek Sebutkan Yang menjawab Dan nilainya berapa Ya sir Yang menjawab siapa Putra Nilainya 90 Terus Emrehan Berapa 90 Terus Topik 75 Ya Ega 75 75 Pak Ani 90 Pak Ani 90 Saida 90 90 Rasita 90 Siti 90 90 Bersama 90 Pega 90 Adini 90 Buna 90 Roo 90 Yasi 90 Rama 90 90 Siti Mulya 60 Siti Mulya 60 Reddy 45 Reddy 45 Juan 45 Irfan 45 Apa yang salah Hendra 90 Hendra 90 Rida 90 Rida 90 Rix 90 Rix 90 Rix 90 Suana 30 Suana 30 45 Nabila 90 Apa yang dimaksud jujur Ya Jujur adalah Sesuai 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 Jujur Karena Kejujuran itu Akan Membawa Kepada Kebaikan Sedangkan Kebaikan Akan Membawa Kepada Surga Yang ketiga Sebutkan Contoh Perilaku Jujur Di sekolah Tidak Menyontek Saat Pulangan Melaksanakan Sesuai 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 Jadwal Kehati Tata Tata Di sekolah Ya Putra Dimana saja Kita harus Jujur Sekolah Masyarakat Yang rumah Apa yang Apa yang Apa yang Jujur Disukai Banyak Teman Terus Apa yang Kita Jujur Setiap Paling Melaksan Bacakan Silakan Apa Artinya Jujur Apa Artinya Jujur Berkata Padanya Sesuai Kenyataan Ya Berkata Apalanya Sesuai Kenyataan Apa Akibatnya Terjadi Terjadi Pertengkaran Dan Persisian Terus Yang ketiga Sebutkan Contoh Berlaku Jujur Ya Tidak Menyentus Selan Bacakan Apa Itu Adil Memberikan Hak Kepada Orang Yang Berhak Menerimanya Yang Kedua Kita Harus Berlaku Adil Karena Ajaran Islam Menyung Ting Di Atas Kabilan Yang Ketiga Kita Harus Adil Di Posisi Apapun Dan Dimanapun Selanjutnya Adalah Soal Dan Jawaban Yang Telah Kamu Pegang Tadi Beberapa Pasangan Dipresentasikan Sekarang Tulis Ketiga Soal Dan Jawaban Serta Nilainya Nama Kamu Dan Nama Yang Menjawab Serta Nilainya Serta Soal Dan Jawaban Kedalam Buku Tulis Silahkan Ini Suasana Paserta Didik Menulis Tiga Soal Buatan Sendiri Dan Tiga Jawaban Yang Dijawab Oleh Orang Lain Ataupun Pasangannya Tentu Dengan Skornya Ditulis Langkah Terakhir Terakhir Adalah Tiga Dari Dua Soal Dan Dua Jawaban Sekarang Saya Akan Mengetes Kamu Satu Orang Satu Orang Kamu Hapalkan Dua Soal Dan Dua Jawaban Itu Saya Kasih Waktu Sepuluh Menit Untuk Menghapalkan Dua Soal Dan Dua Jawaban Kalau Sudah Siap Nanti Kedepan Bawa Bukunya Kamu Hapal Dua Soal Dan Dua Jawaban Kedepan Saya Saya Akan Tes Satu Persatu Yang Sudah Hapal Langsung Keluar Sirahat Paham Ya Silahkan Ada Waktu Sepuluh Menit Untuk Menghapal Dua Soal Dan Dua Jawaban Ini Suasana Peserta Didik Sedang Menghapal Dua Soal Dan Dua Jawaban Yang Telah Ditulis Oleh Mereka Peserta Didik Ya Pakai Ciri Pakai Ciri Nomor Ternyata Pake Ciri Sedang Menghapal Dua Soal Dan Dua Jawaban Yang Telah Ditulis Ternyata 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.